Pertama kita akan membahas tentang virtual machine versus container. Kalau kita pikir-pikir, dari dulu langsung saja, nanti kalau ada pertanyaan langsung di-drop saja, dan nanti akan saya jelaskan dulu se sedikit tentang penelan dan teori ini, nanti di akhir kita pasti akan ada demo-nya. Jadi, kalau ngomongin soal virtual machine versus container, virtual machine itu sekarang, dari dulu orang memakai virtual machine itu untuk nge-host aplikasi mereka. Pokoknya dari dulu kita sudah terbiasa, kalau misalnya ada aplikasi di-host di on-premise kita, atau enggak pun kita pilih VPS, itu sebenarnya fitur machine sebenarnya. Dan teknologi virtual machine ini memang booming di awal tahun 2000, dan sampai 2010 itu masih merajai. Sampai akhir-akhir 2010 itu masih merajai. Tapi seiring dengan perkembangan aplikasi yang hari itu makin padat, makin banyak jenisnya yang kita bisa lihat di sini, kalau kita lihat di slide 2, challenge-nya itu adalah aplikasi atau framework itu makin lama, makin banyak, makin growing. Dulu saja kita cuma kenal beberapa, paling yang umum itu 5-6 bahasa pemograman, seperti Java, C++, Python, PHP. Sekarang kalau kita tanya, bahasa pemograman ada apa saja? Oh banyak banget. Itu bahasa pemograman saja. Belum nanti dia premop-premop-nya. Ada saja orang yang bisa menguasain tahu semua, tapi kalau kayak saya ini cuma tahu sedikit-sedikit kulit-kulitnya. Tapi banyak sih. Jadi perkembangan aplikasi itu semakin cepat, dan premop-nya juga semakin banyak, update juga setiap hari. Selama kita mengembang aplikasi, pastikan juga kita kolabasi sama yang lain. Makanya paling sering nih, kalau misalnya kita alami itu, di laptop saya itu jalan ini kok. Tapi di laptop dia nggak jalan. Kenapa? Itu satu. Atau nggak, di laptop saya jalan. Di server kenapa nggak jalan? Padahal, waktu kita cross-check, library-nya sama nggak? Apanya sama? Bisa ada kejadian dia sama-sama versi, cuma mungkin di versi library yang kita punya itu ada kita edit-edit dikit. Dia sudah ketinggalan. Atau nggak ada yang ketinggalan. Jadi isu-isu kayak gini gitu ya, yang saya jalan di sana itu sering banget jadi problem. Ini bisa ribut sih. Dulu kita sama-sama di proyek, pernah sering itu lagi patching, lagi develop website gitu ya. Sip ke klien, kliennya bilang, kok saya bisa nggak jalan? Waduh Pak, gimana ya? Jadi kita juga bingung gitu ya. Itu paling sering dihadapin. Tapi berikutnya apa? Kita juga karena makin banyak aplikasi dan juga sistem juga berurinya yang makin cepat, speed makin cepat, kita juga harus di-espek untuk deliver update-update di bisnis kita dengan cepat gitu, dengan baik gitu. Cepat dan rapid gitu ya. Rapid dan akurat gitu ya. Hal ini, coba kita bayangkan dulu ya. Dulu 10 tahun lalu, atau nggak, ya 10 tahun lalu, seberapa sering sih kita dapat update di aplikasi jarang-jarang ya. Aplikasi yang dianggap Microsoft Office gitu, jarang-jarang banget update-nya. Nah, sekarang kalau kita bandingin dari kondisi sekarang itu, update itu, coba lihat di mobile apps, bisa jadi Facebook itu setiap seminggu ada update gitu, atau dua minggu setiap ada update. Jadi sebenarnya update ini baik untuk bisnis, cuman kalau untuk kayak developer, ya developer-nya ya, ataupun engineer-nya itu tantangan, karena gimana cara mereka untuk ngesipping, ngesipping update ini dengan cepat gitu. lalu apalagi, karena banyaknya update, dan kita juga, apa, disubuk dgesipping cepat, akhirnya, di belakangan ini kita juga terpaksa membuat banyak cloning-an gitu. Pernah kan, kita pasti sama-sama, pasti pernah sih, ebatnya kita ngebuat program, ada versi satu, versi final, versi fix, versi apa, segala macam, waktu dideploy ke virtual machine, atau ya, selama pakai virtual machine, atau pakai host, ataupun mereka, anggap pun sekarang, kita sudah pakai repository, sudah pakai git, gitu ya, code positioning, tetap aja kita waktu dideploy itu, ada versi ini, versi ini, versi ini, jadi banyak banget data yang harus kita, ataupun banyak data ke file yang berjibun gitu ya, versi-versi code, versi-versi data gitu, banyak banget, yang mengakibatkan, kita menggunakan VM-VM itu kan banyak juga, misalnya, oh VM ini untuk deployment, mau masukin lagi deployment, tapi itu untuk deployment, yang versi kemarin, coba buat VM baru aja, buat VM baru, buat VM baru, akhirnya kita, kecepat dengan situasi di mana kita tuh punya VM banyak banget gitu ya, ada yang mau kita destroy, tapi sayang, nanti takutnya kalau kita perlu sebesar, gimana gitu, jadi inilah challenge-challenge yang kita hadapi, kita-kita nge-hosting sebuah aplikasi, di masa sekarang ini, nah, kita kan di hosting aplikasi itu kan ada dua tuh, ada di VM, ada di container, tapi sekarang kan kita mau fokusnya di container nih, jadi kalau bisa ditanya itu, sebenarnya container itu apa ya, gitu ya, kalau saya boleh bilang, yang lagi, yang lagi sekarang sayangannya VM nih, container nih, sekarang lagi banyak nih, gandungi atau enggak, sudah lumayan banyak di adopsi, container itu sebenarnya abstraksi dari, aplikasi yang di dalamnya ada, ada code sama dependensinya, gitu, jadi sebenarnya, ketika kita menjalankan sebuah container, kita bayangkan aja box gitu ya, bener-bener container, gitu ya, bener-bener container yang pada umumnya, karena memang ini container ini diambil dari kata, dari memang fungsi container yang benar gitu, dulu orang tuh shipping barang, truknya ikut diangkut, gitu kan, repot banget, ngangkut truknya, akhirnya masukin truknya ke dalam kapal, akhirnya dibuatlah container, yang tinggal diangkut aja, containernya dibuat gitu, sebenarnya konsepnya sama, kayak gitu, nah, container di aplikasi itu, abstrasinya seperti itu, gitu, application layer, dia layer aplikasi, ataupun sebuah aplikasi, yang sudah di package, itu ada code-nya sama, dependensinya sama-sama, jadi sebenarnya, dia bisa berjalan dengan baik, gitu, jadi, container ini cukup, cukup memuat library, ataupun hal-hal yang dia perlukan, oleh sebuah aplikasi itu berjalan, itu aja, jadi container itu bisa menjalankan aplikasi, itulah pada, pada simpelnya gitu lah, sebuah kotak, yang di dalamnya ada aplikasi, dan ikut juga code sama dependensinya, dependensinya yang dia perlukan aja, jadi itu sebenarnya pengertian container gitu ya, lalu apa bedanya dengan VM, VM kan juga sama gitu ya, perbedaannya itu, kalau misalnya kita lihat, ya, di sini, virtual machine, versus container itu, kalau misalnya kita lihat perbedaannya, kalau VM itu, ya, kita bayangin sebuah server bergede, ya, kita pasti punya team, sysadmin, ya, team IT kita itu punya server, misalnya, kita dikantung punya ada rak-rak server, gitu ya, rak-rak, setiap servernya dibagi-bagi dari beberapa VM, nah, jadi, kalau misalnya kita lihat di sini, biasanya VM itu terdiri dari ada host OS-nya, gitu ya, ada hypervisor-nya, gitu, lalu di tiap-tiap VM-VM itu ada, ini adalah aplikasi yang kita running, gitu ya, mungkin di dalamnya ada banyak aplikasi, gitu, mungkin ini VM development, ini VM staging, ini VM stress test, gitu ya, nah, jadi mungkin, ada aplikasi di dalamnya, ada library, juga ada guest OS-nya, OS untuk menjalankan VM-VM ini, gitu, jadi, pada dasarnya, kalau misalnya kita lihat, ada sebuah server yang kita jalankan, sebuah VM itu, memang benar-benar membutuhkan resursus yang sangat gede, karena kenapa? Dia menjalankan VM-nya itu butuh host OS, gitu ya, di beberapa kesempatan, dia butuh host OS, di beberapa kasus, dia juga, eh, dia butuh hypervisor, di beberapa kasus juga, dia butuh host OS, seperti Oracle, gitu, butuh host OS untuk menjalankan, apa, runtime-nya gitu ya, nah, jadi, saya katakan, ada host OS, ada hypervisor, juga, setiap VM juga, membutuhkan guest OS lagi, jadi, Chris host server itu, kebanyak barang, kemakan ke, host-host lain, gitu ya, ke OS OS, ke, library-library yang dibutuhkan, untuk menjalankan sebuah VM, akibatnya apa? Ukuran VM itu, biasanya gede-gede kan, udah servernya gede, VM-nya juga gede-gede ukurannya, nah, kalau misalnya kita lihat, kita bandingkan, tadi, ke, kondisi yang pertama ini, kondisi yang pertama tadi, kita mau, untuk mengasih, deliver update quickly, kita mau, apa namanya, mereplikasi mesin-mesin ini, ke, ke tempat-tempat lain, itu, butuh waktu yang sangat lama, karena pada dasarnya, VM ini, itu ukurannya gede-gede sih, ukuran image-image, dan dia tuh, loadingnya, butuh waktu ya, kayak gitu, dan juga, ya itu langsung, dia take resource banyak, dibandingkan dengan container, kalau Bapak dan Ibu bisa lihat container, seperti apa, itu lebih simple, jadi container itu biasanya, kita ada infra, ada mesinnya, ada host OS-nya, entah itu Windows, atau itu Linux, lalu ada container runtime, kontainer runtime, ini adalah yang menjalankan container, jadi selama, selama kita, apa namanya, selama kita, punya, apa namanya, kontainer runtime, kita sudah bisa memastikan, kalau, ataupun bentuk image, itu bisa dijalankan, di dalam mesin itu, di dalam server itu, karena kita cuma butuh, kontainer runtime, salah satu contoh kontainer runtime, adalah Docker, sebenarnya banyak lagi yang lain, seperti REC dan OCI, tapi kita, yang lebih familiar sih, Docker, karena, kalau misalnya kita lihat, konsep enskipulasi, konsep isolasi di level kontainer itu, kalau misalnya Bapak dan Ibu bisa lihat di sini, dia ada app sama libs, dia juga ada, aplikasi ada library, ada aplikasi ada library, ada aplikasi ada library, dan dia tidak ada guest OS-nya, tidak perlu OS-nya, jadi library yang dia perlukan, hanya untuk menjalankan aplikasi, itu mengakibatkan, size-nya kontainer ini, jadi lebih sedikit, yang tadinya itu, kita kalau ngomongin, apa namanya, VM, ini giga pasti, gigaan lah pasti ya, size-nya, paling, kalau pun ada VM yang dia sangat ringkas, itu sekitar 700 megai itu, paling jarang kita temuin lah, biasanya itu bergiga-giga itu, ukurannya, dan, kalau kita sudah menjalankan di sebuah kontainer ya, sebuah aplikasi, yang sudah dijalankan kontainer, itu bisa berjalan di mana aja, jadi nanti akan kita contohkan nanti, maksudnya apa, sebuah aplikasi yang menjalankan kontainer, itu bisa berjalan di mana aja, kita bakal bisa, memangkas, ataupun, menghilangkan isu yang ini, isu yang, it works on my machine, isu yang kedua ini, kalau kita menjalankan aplikasi di kontainer itu, kita bisa menghilangkan, challenge yang ini, karena ketika kita membuat sebuah aplikasi, nanti akan saya tunjukkan, konsepnya, ketika kita nge-build sebuah aplikasi, dan kita coba jalankan di lokal kita, itu jalan, itu sebenarnya dimana aja jalan, jadi gak say goodbye sih, dengan challenge yang it works on my machine itu, jadi sebenarnya pasti jalan, kalau kita sudah menggunakan konsep kontainer nantinya, seperti itu, lalu, kalau misalnya saya balik lagi, selain itu, apalagi sih fungsi kelebihannya kontainer, karena ukurannya itu yang sangat ringkas, dan sangat kecil, dia bisa di-copy, di-deliver, dengan cepat gitu, kalau coba kita bayangkan, bagaimana kita meng-copy sebuah VM, misalnya kita sudah membuat sebuah VM, sudah kita setup gitu ya, meng-copy sebuah VM, kita mulai, ubah dulu image-nya, jadi isu, isu ke, misalnya kalau kita pakai VMware, ke VMDK, VMDK-nya kita kasih ke orang, kita ke-upload, baru nanti orang itu download lagi, menjalankan di VM-nya dia gitu, dia sama kontainer, ya tadi saya bilang, dari giga menjadi mega, akibatnya apa, ya kita kalau mau jalankan kontainer itu, kalau mau ngesipin itu cepat, ya karena ukurannya itu sudah sangat-sangat kecil, kontainer, jadi itu perbedaannya sih, gitu, lalu, apalagi, kalau misalnya kita boleh lihat, keuntungan kontainer itu tadi apa, dia consume less storage and memory, ya, jadi memang benar, karena memang dia nggak perlu menjalankan gas OS, dan dia nggak perlu menjalankan banyak library untuk OS, dia hanya menjalankan, hal-hal yang dia perlukan untuk menjalankan sebuah aplikasi itu, maka dia mengonsum storage yang memory itu cukup rendah, kita tahu kan sekarang itu banyak aplikasi yang dia, ukurannya sangat ringan, seperti Go, Pod Igniter, di PHP, itu ringan banget, dan itu sudah ringan, kalau misalnya dibalut sama kontainer itu, kita bisa bayangkan bagaimana kita bisa sipin dengan cepat, gitu, yang tadi juga ada easier and faster to sip, kita bisa sip ini, apa namanya, image, image kontainer itu, kemana aja, dengan cepat, dan bisa di-apply dengan cepat, karena memang ukurannya itu kecil, nah ini tadi saya bilang, kalau mereka bekerja di satu mesin, mereka bekerja di dua mesin, itu konsep kontainer, sekali dia jalan, di mesin developer, ataupun di mesinnya si server, mau di mana aja itu pasti jalan, cost efficient and easy to scale, kenapa easy to scale, karena kan dia kan ringan itu, jadi kita, kalau ketika kita menerapkan auto scaling di kontainer, dia nge-copy kontainer itu, karena memang dia ringan dan cepat, ya lebih cepat dia, gitu, jadi hal yang ringan kita copy, kita replicate, sudah pasti lebih cepat juga, jadi lebih cepat untuk meng-scale, dan juga cost efficient, karena kenapa kan kita sudah tahu, kalau kontainer itu konsumsi storage and memory, lalu kita possible to eliminate data loss and downtime, karena ada faktor easy to scale ini, kalau kita sudah menerapkan scaling, misalnya ada kontainer satu di sini, ada kontainer dua, ada kontainer tiga, nah biasanya kan kita tuh, kalau misalnya kita lihat, berapa sih resource yang diperlukan untuk menjalankan sebuah kontainer, paling cuma 0, sekian miliram, CPU-nya cuma 0, sekian-sekian CPU, jadi kita nggak takut untuk nge-scalingnya banyak, nah kalau sudah banyak replikanya, downtime itu jadi lebih sedikit, misalnya kalau kita mau mengalukan sebuah update, nah kita kan tinggal update yang pertama, jadikan yang baru, ini kalau misalnya ada log balancer sini, nanti akan saya tulaskan di konsep Kubernetes ya, nah ini di-stop sama dia, baru nanti kita gantikan setelah selesai kontainernya, dia kasih traffic-nya ke sini, lalu ini di-update lagi, ini di-stop traffic-nya, buat kontainer yang baru, lalu arahkan aplikasinya ke sini, traffic-nya, jadi dia downtime-nya itu bisa kita eliminin, kita memungkinkan untuk meng-eliminate downtime, sebenarnya hal itu juga bisa kejadian di VM, kita bisa ngebuat VM itu ada dua biji misalnya, dua biji VM gitu, nah, cuman, karena rata-rata resource ini pakai untuk menjalankan sebuah VM itu gede, dan ketika kita misalnya, mau ada update itu kita mesti, kita sangat jarang jumpai orang ngebuat VM baru gitu, untuk di-update gitu ya, rata-rata mereka langsung update ke VM-nya, emang kebebakan disruption di sini ya, kayak gitu, jadi, kemungkinan untuk melakukan scaling, di kontainer itu jauh lebih baik, dan jauh lebih memungkinkan, karena kita sudah ada konsep scaling-nya di kontainer, gitu, lalu, tadi kan saya bilang salah satu kontainer runtime, yang paling banyak digandungi adalah docker, jadi docker itu apa? docker itu sebenarnya, salah satu software ya, open platform ya, yang dipakai developer, sama sis admin, untuk shipping dan run aplikasi-aplikasi yang sudah di-container-kan, gitu, jadi, kalau kita biasanya mau menjalankan VM itu pakai, ada KVM, atau pakai VMware, atau pakai Hyper-V, nah, kalau untuk menjalankan kontainer, atau kontainer runtime itu adalah docker, ada banyak di luar sana ya, gak hanya docker, tapi docker itu paling populer, karena apa? kenapa docker itu paling populer? karena pertama, dia adalah kontainer yang paling banyak digunakan saat ini, di dunia, dan dulu juga Kubernetes itu basic runtime kontainernya itu docker, cuman kan sekarang kita sudah sama-sama tahu, sudah diubah ke OCI, ya, sudah lebih ke, dia sudah diubah lah, bukan lagi docker, lalu berikutnya, huge community support, karena memang, kontributornya, maintainernya di repository yang digunakan, dan juga karena banyak pemakaiannya itu, jadi banyak use case, ataupun success story yang customer-customer punya, pemakaian-pemakaian punya di luar sana, dan semua itu punya, dan docker ini sudah sangat luas sekali ya, jadi dia gak hanya punya image untuk tipe operating system tertentu, bahkan dia sampai juga punya image-image yang sudah represent framework gitu, misalnya kalau kita mau menjalankan sebuah aplikasi dengan basisnya Node.js, itu kita gak perlu lagi cari docker yang dia basicnya Ubuntu atau Setos, enggak, sudah ada docker yang basicnya itu Node.js gitu, base OSnya itu Node.js gitu, jadi sebuah docker, sebuah platform, bayangkan sebuah kotak, yang sudah siap untuk menjalankan aplikasi Node.js gitu, bayangkan sebuah kotak, yang sudah siap untuk menjalankan aplikasi Python gitu, jadi kita tinggal cempingin kodenya aja ke sana, kayak gitu, langsung dijalankan oleh docker-nya, kayak gitu, lalu apa lagi, keuntungannya docker itu, large amount of third party application support, nah iya, karena memang banyak banget sekarang aplikasi-aplikasi yang memang sudah siap, sudah jalan di docker, dulu kita, WordPress itu paling terkenal dengan instalasi di VM, sekarang WordPress sudah ada versi dockernya, gitu ya, dan juga dulu, kayak Redis, MySQL, dan apa-apa itu, udah, padahal umumnya kita install di level VM, sekarang database, contoh kayak MongoDB, MySQL ya, Redis juga itu sudah bisa dijalankan di level docker, kalau sudah ada image-image-nya, gitu ya, lalu apalagi, kalau saya bisa lihat, docker itu jalan di Windows dan Linux, Linux ataupun OS X juga, gitu ya, jadi, karena, dia memang sudah banyak dipakai, komunitasnya besar, dan lebih-lebih lagi, dia jalan di semua tipe mesin, tipe OS, gitu ya, jadi, Bapak dan Ibu, kalau misalnya mau pakai container itu, nggak perlu teragu, saya pakai container itu mesti pakai cloud, nggak, nggak, jadi di lokal juga bisa, nanti kalian akan lihat bagaimana cara memakai container di lokal, gitu, lalu berikutnya, containerization flow, jadi, di dalam, ketika kita akan meng-containerkan sebuah aplikasi itu, biasanya, biasanya pada umum itu hanya ada tiga step ini sih, kita persiapkan docker filenya, jadi itu docker itu ada yang tiga kita tahu, docker file, image, ya, container, containerization itu ada tiga, jadi ada docker filenya, ada image-nya, ada container-nya gitu, jadi di dalam docker file ini akan kita sebutkan nanti, ketika kita mau menjalankan sebuah aplikasi, apa-apa aja yang perlu dilakukan, step-stepnya seperti apa, jadi bayangkan ketika kita menginstal, keperluan-keperluan aplikasi di dalam VM, itu juga akan kita lakukan di docker, tapi lebih simpel, nanti akan kita lihat, bagaimana perbedaannya, kontrasnya nanti akan kita lihat, lalu apa lagi, setelah kita punya descriptor yang kita deskripsiin, step meng-build docker itu seperti apa, apa-apa yang perlu dilakukan untuk menjalankan aplikasi ini, terus kita build dia, hasil dari build ini adalah sebuah image, image ini yang sudah siap untuk dijalankan, jadi kalau sudah jadi image, kita langsung jalankan di situ bisa, dijalankan di mana aja bisa, asalkan ada container runtime-nya, ingat, di mana aja container itu bisa jalan, asalkan ada container runtime-nya, jadi mau di, mau di Windows, mau di Linux, mau di OS, jadi aplikasi itu bukan lagi ada, dependensi ke OS, misalnya aplikasi Java ini hanya bisa jalan di, di mesin Windows gitu, atau aplikasi ini hanya bisa jalan di, di Microsoft, di Linux, aplikasi ini hanya bisa jalan di OS X gitu, enggak lagi, selama sudah kita container-kan, dia di mana dia bisa jalan, di jenis OS yang mana aja, karena docker itu sudah bisa jalan di Windows, OS X atau Linux gitu ya, lalu apa lagi, setelah jadi image-nya, kita bisa simpan, kita ship, kita simpan ke sebuah, container registry, nanti kan kita bahas apa itu container registry, itu adalah tempat penyimpanan banyak image-image, dan nanti kita, kalau mau menjalankan langsung bisa, langsung kita run jadi container, ataupun kita store dulu, nanti suatu saat kita butuh untuk menjalankannya, atau enggak orang lain butuh menjalankannya, tinggal di pull dari container registry, jadi sebuah container, jadi ada docker file, dia akan di build, jadi sebuah image, image ini bisa dijalankan langsung jadi container, atau enggak di push, di ship ke tempat penyimpanannya, nanti tempat penyimpanan itu online akan nge-pull, kalau dia mau menjalankan lagi jadi container, jadi ini flow-nya ya, kayak gitu, lalu apa lagi, bagaimana sebuah image itu di build, kalau misalnya kita lihat, docker file itu nanti ada beberapa yang, cara, step pembangunnya, pertama, kita build sebuah image-nya, nanti dia akan menjalankan, docker client itu akan melihat docker file-nya, apa yang ada di deskripsi, di deskripsi kan di docker file, step-stepnya seperti apa saja, nanti dia akan translate, nanti dia akan lihat, oh, aplikasi ini memperlukan node sekian, lalu setelah dia jadi, dia akan kita tag dengan nama image-nya, terus tagnya itu letters yang terbaru, lalu setelah, setelah, setelah jadi image-nya, itu yang tadi saya bilang, itu bisa disimpan ke container registry, tempat penyimpanan docker, gitu ya, jadi, ada docker client, di mana dia nanti akan ngebangun image-nya, dan akan menjalankan juga, akan nge-pull, akan nge-post dia semua, nah, docker client nanti akan melihat deskriptornya, di mana deskriptornya itu docker file ya, jadi, kalau kita mau membangun sebuah image, cara membangunnya seperti apa, di deskripsi dengan step-stepnya itu ada di docker file gitu, nanti di docker file akan melihat, oh, abscending ini dipindahkan kemana, di move kemana directorinya, habis itu, apa gitu, yang di-export berapa, itu semua di-state di docker file, setelah jadi, nanti kita langsung bisa push ke docker hub, nanti tenang aja, nanti bakal bisa kita lihat perbedaannya gitu, lalu, bagaimana cara build, distributing, and running docker image, jadi, yang tadi saya sampaikan, ada developer di sini, dia nge-build, setelah dia nge-build, itu akan jadi sebuah image, image yang sudah siap dijalankan dimanapun, asalkan ada container runtime-nya, lalu dia push ke registry, tempat untuk menyimpan image adalah container registry namanya, jadi semua image-image ini kita simpan di sebuah registry, jadi image-image docker ini, nggak bisa disimpan di storage biasa gitu, nggak bisa disimpan di diks, disimpan di share storage, nggak bisa, dia ada penyimpanan khusus namanya image registry, atau kita sering bilang dengan namanya container registry, setelah kita simpan di container registry, siapa-siapa aja yang perlu, mesin-mesin mana aja yang mau nge-hosting dia, tinggal ambil aja, tinggal pull dari registry ini, nanti dia siap dijalankan di mesin, mau itu production mesin, mau itu development, staging, dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, berikut, itu tadi docker, dan sekarang kita akan coba demo-in ya, docker itu seperti apa. Jadi kalau Bapak dan Ibu bisa lihat, saya di sini punya, nah ini saya punya, ini konsol Alibaba, nah ini Bapak dan Ibu, kalau misalnya belum pernah pakai Alibaba, ini konsolnya gitu, cloud-nya kita gitu ya, jadi ketika kita masuk, ini pertama kali kita lihat konsolnya. Nah di kita itu, yang namanya, baik itu VM atau docker itu, pasti jalan di sebuah platform, jalan di sebuah server gitu ya, di kita sih namanya ECS, Elastic Compute Service, jadi server itu di kita namanya ECS. Dan saya itu punya beberapa mesin ya, yang pertama itu mesin VM, demo VM yang ada di IP sekian, dan demo docker yang ada di IP sekian. Kita akan masuk, yang kita akan lakukan, kita akan menginstal sebuah bahasa, momograman lah ya, kita akan menjalankan sebuah bahasa momograman, coordinator lah ya, saya sudah siapkan demonya, kita akan coba menjalankan itu, kalau misalnya kita pakai VM, nanti kita lihat bagaimana perbedaannya gitu. Nah saya pertama masuk ke mesinnya di sini, saya masuk ke mesinnya, ini demo VM, kalau kita lihat saya akan, ini saya besarin dulu, biar bisa semua lihatnya. Nah kalau kita lihat, kalau menjalankan aplikasi Code Inator, kira-kira kita perlu apa aja ya, Bapak dan Ibu? Ada yang pernah jalankan nggak? Ini contoh ya, jadi kita, contohnya itu PHP, kita perlu yang namanya, web server ya kan, paling nggak kita butuh web server, dan kita butuh PHP, saya pakai PHP FM, dan kita butuh Code-nya, anggap lagi ini aplikasinya, aplikasinya kita bilang banyak banget tipenya, semakin banyak gitu. Kita butuh PHP, kita butuh Code-nya. Saya lihat nih, kita belum ada install gitu ya, dan kita juga belum ada install PHP FM sini gitu, jadi anggap kita itu, mau membuat server dari baru gitu, kebetulan saya sudah buat, apa ya? Maaf, maaf, maaf. Sudah buat ini ya. Step-step ya. Oke. Yang pertama, ketika saya mau install links, kita mesti, yaudah ini akan saya install langsung gitu ya, biar kita Bapak dan Ibu bisa lihat bagaimana perbedaannya ketika kita pakai Docker, dibandingkan ketika kita pakai yang, kita mesin gitu. Jadi, saya mau, saya mau menjalankan sebuah aplikasi di VM, ya aplikasi PHP. Jadi, pertama kita install links dulu gitu. Lama ini kan install links, baru berubah-ubah-ubah-ubah, selesai gitu ya, baru kita akan jalankan links-nya gitu ya. Ini saya, Darlene bisa remove aku dari host nggak? Soalnya, keganggu, ini ya. Gimana, gimana? Sorry. remove aku dari host. Soalnya, tiap dia ada popping, keluar dari terminal. Kalau nggak jadi host, nggak bisa share screen, Ross. Oke, siap, siap. Apa-apa deh. Oke, ini engine X-nya udah jalan gitu ya, lalu saya akan buat, biar dia, biar kita bisa lihat di sini, saya akan buka firewall saya, biar dia bisa diakses dari luar. Nah, ini saya akan akses aplikasi saya ya. Tadi kan kita install engine X-nya itu di demo PM. saya akan buka yang baru. Ini engine X-nya, kita baru aja nginstall engine X ya, untuk menjalankan sebuah aplikasi. Lalu, dia butuh PHP, makanya saya akan install lagi namanya PHP di sini. Saya ambil ini. Saya akan masukin, terus saya ambil modulnya. Jadi, nanti kita akan menikah bagaimana perbedaannya ketika kita mau menjalankan sebuah aplikasi PHP, kalau dia installasi manual di VM dibandingkan dengan yang di container. Lalu, saya jalankan. Saya ambil, enable modul PHP-nya. Saya enable modul versi 7.3. Lalu, di sini saya akan lakukan penginstalan PHP. jadi tadi kalau bisa kita recap, apa ini yang kita lakukan untuk menjalankan sebuah aplikasi PHP, web server, engine X, sudah. Sekarang PHP FM, kita install. Kita lihat. oke, PHP FM sudah di install, saya akan edit. ini akan saya edit ya. jadi ini lagi yang bisa buat kata-kata di mesin saya jalan, di mesin dia nggak jalan. Karena ada banyak banget yang harus kita sesuaikan. memang sudah terinstall. Aplikasi yang terinstall itu sudah sama-sama NGX, sama-sama PHP FM, tapi kita tetap saja mesti put attention di konfigurasi seperti ini, yang kita buat manual. kayak gini ya. ini saya lagi edit www.conf-nya, biar dia listannya itu ke sini. lalu kita juga edit group-nya. ini adalah basic installation yang kalau misalnya kita gunakan NGX. oke, ini juga NGX. kita override default-nya ya. oke, lalu kita save. lalu kita start PHP FM-nya. lalu kita lihat 100-nya. oke, jadi sekarang kalau misalnya kita tekan NGX, kita sudah ada versi 14 yang tadi sudah jalan, dan kalau misalnya kita lihat PHP FM, PHP kita versi 73. jadi oke, dan kita sudah bisa install PHP di sini, apakah saya PHP. nah, berikutnya apa? berikutnya apa? berikutnya kita perlu source code-nya. kebetulan saya sudah siapin ya, sebuah source code, apa, codeinator di sini. jadi saya clone, di sini saya clone kodenya. oke, lalu saya akan git clone-nya. oke, aplikasinya sudah ada, sudah ada di sini. jadi kalau saya CD demo, sudah ada source code-nya di sini. kita sudah ada ya. nah, habis itu kita akan install di sini, kita akan pindahkan ke directory NGX gitu, tapi sebelumnya saya akan buat directory-nya dulu. oke, kita simpan di web. lalu saya akan sudo cp-min-affer oke, saya sudah pindahkan ini ke var www.web gitu ya. setelah itu apalagi, kita akan buat konfigurasi di NGX-nya gitu. kita akan buat konfigurasi baru di website-nya. saya sudah ada dia. contoh konfigurasinya. oke, ya, konfigurasi. ini contoh konfigurasi-nya ya. lalu kita save, kita cek apakah dia berjalan dengan baik. oh, sorry, ada yang di ralat. kita pindahkan, yang tadinya dia dijalankan di, IP-nya akan kita sesuaikan, sesuai dengan IP yang di sini ya. jadi saya, saya edit lagi. oke, jadi ini konfigurasinya, jadi arahkan ke IP ini ya. nanti akan kita lihat apakah coordinator sudah jalan atau belum. kita akan cek, apakah ada error. enggak ada, lalu kita akan restart NGX-nya. nah, yang tadinya kita lihat, isinya itu adalah seperti ini. sekarang kita refresh, harusnya dia jadi coordinator. oke, sukses gitu. akhirnya kita bisa bilang, kita sudah install aplikasinya. tapi kita tadi lihat, bayangin, ribet kan ya, kita bayangin, tadi itu saya sudah siapin itu, cara-caranya gitu ya. bayangin kalau kita belum dokumentasiin, ataupun kalau kita sudah dokumentasi, tapi kita lupa, ngasih konfigurasi yang ini, terus ngasih apa lagi, ngasih konfigurasi yang tadi kita edit di PHP FM.d-nya gitu ya, konfigurasi PHP-nya. jadi bayangin kalau ini butuh kecematan, dan juga butuh, betul-betul pekerjaan langsung di lakukan hati-hati, karena kalau nggak kita lakukan hati-hati, terjadilah tadi, di saya jalan, di kamu nggak gitu ya. Kok bisa gitu. Nah, sekarang kita akan bandingkan sama, kalau misalnya kita installin itu di Docker gitu. Jadi sebenarnya, aplikasi saya ini, itu sudah ada Docker filenya. Ini dia Docker filenya gitu ya. Ini Docker filenya, ini sebenarnya benar-benar step-step yang tadi kita butuhkan untuk menjalankan sebuah aplikasi, itu dipindahin ke sini. yang pertama dia itu install engine X gitu kan, lalu dia edit file-file FPF-nya, edit php.ininya, terus nanti dia akan pindahkan konfigurasi engine X-nya, web konfigurasinya itu sama seperti ini ya, dipindahkan ke direktori yang sama seperti kita memindahkan itu ke tadi, tadi kan kita pindahkan itu ke etc.means.conf.d. Nah, di sini kita lihat, dia pindahin ke mana nih? sama gitu ya, dia pindahin ke etc.means.conf.d.default.com cuma namanya aja beda gitu ya. Nah, jadi sebenarnya step-step yang kita lakukan tadi itu dilakukan lagi di sini ya, dibuat di Docker filenya, lalu nanti Docker filenya itu akan expose di port 8080. Nah, setelah itu nanti dia apa? Dia, kita akan bisa akses nanti di port 8080. Kita lihat ya, nanti kita, inilah deskriptornya, ini file Docker filenya gitu, step-stepnya sudah kita kasih tau di sini, lalu yang kita pernah lakukan apa? Ini saya sedang ada di lokalnya saya. Ini lokalnya saya, saya akan build ini image-nya. Saya akan build image-nya di sini. Oke. Ini dia image-nya. Tapi sebelum saya build image-nya, saya mesti login dulu. Tadi kan kita sudah tahu, kalau tempat untuk menyimpan, tempat untuk menyimpan, apa itu, broker image itu adalah namanya image registry. Dia simpan di image registry. Jadi, ketika kita sudah build tadi, kita akan simpan image ini, di sebuah tempat. Nah, kita bisa buat sendiri sih, registrinya itu, kita bisa buat sendiri, tapi pada umumnya sih, saya lebih suka pakai yang udah jadi aja, karena kenapa sudah, sudah, sudah confirman klusternya. Jadi, di Alibaba itu, kita ada namanya container registry. Di container registry ini, kita akan bahas nanti apa, tapi ini adalah tempat penyimpanan dokter image, yang bisa kita pakai di Alibaba. Di dalamnya, kita bisa set akses kredensial, terus bisa intikasikan dengan GitHub, Bitbucket, ataupun GitLab, dan kita juga bisa buat namespace-nya di situ, repository-nya itu, kita bisa buat semua. Saya ada namespace-nya itu, namanya DFPOC. Nanti akan kita simpan image itu di namespace-nya ini. Tapi sebelum saya bisa masuk ke sini, bisa menggunakan container registry ini, karena container registry ini kan sifatnya private tuh, saya buat private. Saya mesti login dulu. Loginnya kayak gimana, nanti kita tinggal login aja langsung. Di sini. Saya sudah siapkan komen ya. Jadi, ini mesin saya ya. Ini mesin komputer saya. Itu eros.at.local gitu ya. Saya doktor login. Saya arahkan dia ke end point-nya si registry saya. Nanti dia akan minta password. Kita masukin password-nya. Oke. Loginnya selesai. Oke. Jadi sekarang kita sudah terkoneksi ke sebuah tempat penyimpanan. Jadi, kapan aja kita nge-build image, kapan aja kita shipping dia dengan cara push, dia akan tersimpan ke sana. Nah, kita akan build image-nya. Kita kan tadi kan sudah ada docker file-nya di sini. Docker file-nya sudah ada. Yang belum ada tuh image-nya. Makanya kan di sini masih kosong tuh. Di dalam repository itu masih kosong. Masih cuma ada image tulis. Yang image yang docker-nya, CI-nya belum ada. Kita akan build sekarang gini. Dengan menggunakan komen ini, yang sudah saya siapkan sebelumnya. jadi docker build ya, kita bilang dia build, ketika dia nge-build, dia akan cari docker file di situ. Kita kan menjalankannya di root folder-nya. Jadi dia akan cari docker file-nya. Jadi kalau dia nggak nemu, misalnya kalau kita menjalankan docker build, dia bilang gagal. Nggak ada docker file-nya. Pastikan docker file ini ada di directory tempat kita melakukan komen ini. Lalu kita tag. Kita tag nama image-nya. Jadi kalau saya tag itu, nama image-nya itu adalah ini. Image-nya itu ini. Alamat endpoint registris saya. Terus namespace-nya, dev.toc. Terus nama image-nya apa? Demo.ca3.versi.latus. Kita build sekarang. Nah, ini dia lagi nge-build image-nya. Nah, dia ada berapa step tuh? 5 step, 28 step yang akan dilakukan. Kita akan lihat dia membangun image-nya. Jadi, cara ngebangun image ini cuma kita perlu lakukan sekali. Dan sekarang kita sambil SSH ke sebuah container. Ini container docker saya. Nah, ini docker. Tadi kan saya di PM. Ini saya di docker sekarang. Jadi, di docker ini belum ada terinstall apa-apa gitu. Gak ada ya kan. PHP, FPM. Gak ada. Git juga gak ada. Bayangkan tadi kita nginstall banyak sini. Nginstall ng-instal ng-instal, php, git juga untuk ngambil code-nya. Sini kita sama-sama gak install apa-apa. Kecuali docker. Docker ada di sini kita install. Sorry. Docker. Nah, ini. Sersinya. Jadi, kita cuma ada insta docker di sini. Nah, kita lihat. Tadi sudah di-build atau belum? Sudah selesai di-build atau belum? Oke. Ini sudah selesai di-build. Nah, setelah kita selesai build ya. Ini kan di lokal saya. Iya kan? Tadi kan saya bilang, kalau sudah saya jalankan di sini, dia akan, asalkan dia sudah jalan di sini, kontenaranya sudah terbentuk, dia akan bisa jalan di mana aja. Tapi kan di sini, dia gak ada imajenya. Jadi, ketika kalau saya menjalankan, dia belum bisa karena imajenya belum ada. Jadi, kalau misalnya kita cek di sini, pakai comment image, dia belum ada imajenya apa-apa di sini. Dia belum ada simpan imajenya. Kita post dia. Kita build, kita ship dia ke tempat penimpangan imajenya. Jadi, siapa aja yang mau memakai imajenya ini, tinggal tarik aja. Cara commentnya seperti apa, yang kita lakukan dengan cara pakai comment yang gini. Kita post dia ke registry yang tadi. Ini saya akan hapus dulu. Kenapa sih dihapus VPC-nya? Karena saya ini dari lokal. Lokalnya pakai internet. Kalau nanti dari dalam itu pakai VPC. Pakai jaringan intranetnya. Oke. Sorry. Docker push. Docker push. Sekarang dia dipush ke sini. Kenapa yang valid? Sebentar ya. Saya akan cek ada salahnya di mana. Comment saya salah. Docker push. Ini, ini, ini. Nggak bisa juga. Saya akan cek di sini. Image saya itu ada apa. Got it. Ini, coba kita lihat bagaimana cara menghempus image stock saya. Bisa lupa ya. Kita akan cek sama-sama di mana kesalahannya. Oke. Docker push. Oh, Docker image push. Nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Coba. Wait, 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 wait. Ini pasien yang salah. Sebentar. Coba kita cek di mana kalau salahnya. Docker image push. Nggak sih. Tadi saya login itu di sini. Oh, iya. Saya salah. Saya salah build. Oke. Yang pertama kita harus build dulu dia. Tadi sudah di build di sini. Ini ada yang ini. Nah, ini dia. Ini dia. Nah, dia. Stripnya tinggal. Ada yang nge nggak ya? Coba saya lihat nanti. Saya tadi dicet ada yang nge nggak ya? Ada sih. Terima kasih kepada Pak Arief Karisma. Wah, lu. Keren banget. Arief. Sebentar, teman-temannya. Oke. Dia sudah dipush ke atas. Kayaknya putus-putus ya. Lalu. Kenapa? Tadi kayaknya putus-putus. Ada putus-putus. Oh, iya. Tadi karena lagi ku push ya image-nya ke atas. Makanya mungkin dia jadi kayak agak putus-putus. Oke. Jadi sekarang saya sudah push dia. Dan sekarang saya akan pull gitu. Tapi sebelum pull pun saya harus login juga dulu di sini. Biar dia bisa. Jadi, yang buat yang nge-push dia perlu login. Buat yang pull dia juga harus login gitu. Jadi, saya akan login di sini. Sorry. Oke. Oke. Dia sudah login. Lalu kita akan jalankan comment pull gitu ya. Itu sama seperti yang tadi. Bedanya dia push. Sekarang dia pull gitu. Di sini. Dia akan nge-pull image-nya di sini. Oke. Dan setelah dia berhasil mempul, kita akan coba jalankan. Coba kita lihat ya. Apa nama image-nya di sini. Oke. Kita akan jalankan image ini. Dengan cara docker, dockeran, min D, min P, 80-80. Saya jalankan ke 80-80. Terus nama image-nya. Oke. Saya sudah jalankan dia di sini. Jadi, bayangin tadi kita di sini tuh gak ada install nginx, gak ada install phpn, gak ada install git. Saya cuma install, jalankan docker-nya. Docker-nya juga, saya compile di lokalnya saya. Saya push ke sebuah konten registry. dan lalu saya pull di sebuah server. Di server-nya saya jalankan. Pakai komen dockeran tadi ya. Dan kalau bisa kita lihat sekarang prosesnya, ini sekarang sudah ada nih. Sudah ada sebuah image yang jalan di port 80-80. Nah, sekarang coba kita akses. Coba kita akses. Ini tadi yang pertama ya. Server yang pertama. Dan sekarang coba kita akses di server yang kedua. Dia tuh ada in IP-nya. Oke. Nah, ini dia. Jadi, sama-sama gitu ya. Jadi, yang satu di port IP-scan, yang satu lagi di IP ini, kalau bisa kita lihat hasilnya sama. Cuma, lebih cepat mana gitu. Jadi, dia lebih cepat kalau kita pakai docker. Pakai image ini. Kita tinggal build sekali, dia dijalankan di remote mana aja bisa. Di tempat mana aja bisa gitu. Jadi, itulah kelebihan kalau kita menjalankan sebuah aplikasi dengan memakai konsep containerization atau docker. Jadi, sekali lagi saya sampaikan. Ini dia konsepnya. Ini flow-nya aja ya. Distributingnya. Pertama, ada sebuah developer tersebut saya. Membuild sebuah image-nya di lokal saya. Setelah sebelumnya, saya login dulu. Lalu, setelah image-nya di-build itu, saya push ke sebuah registry. Di mana di sini saya pakai container image-nya atau registrinya Alibaba. Lalu, saya masuk ke server saya. Anggaplah itu produksi mesin. Saya pull image-nya. Setelah saya pull image-nya, lalu saya jalankan. Dockeran aja. Dibandingkan tadi, pada saat pertama itu, kita harus install Nginx. Kita mesti install THP-EPM. Kita mesti clone code-nya. Lalu, kita mesti edit-edit konfigurasinya di www.com sama Nginx.com. Lalu, kita jalankan. Jadi, banyak banget ya step-stepnya. Kalau di sini, kita tinggal. Dan kita mesti replikasi ini di server-server lain. Ataupun kalau kita nggak mau replikasi, kita copy VM-nya. Tapi ingat, copy VM itu lama. Spasinya gede. Resursusnya gede gitu ya. Dan menjalankan VM itu butuh juga memori sama resursusnya tinggi. Sementara docker itu enggak. Karena dia hanya mempacking aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan aja yang ada di deskriptornya. Deskriptornya adalah docker file dan dia dipush ke container registry dengan menggunakan command docker push. Oke, itu sekian untuk container versus server-server versus container. Boleh ditanyakan kalau misalnya ada pertanyaan nanti. Silakan, Darlene. Thank you, Errols, untuk sharing-nya yang Kita berkaitan adalah microservice on container. Tadi kan kita sudah lihat.